Saya sendiri Dr. Fahri Bahmit Esaimah. Terima kasih yang mulia. Terima kasih Pak Fahri. Dari Bawaslu, Pak Rahmat. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir di sini Pak Puadi, Pak Dayanto, eh mohon maaf Pak Toto Haryono dari Komisir Bawas RI. Sedangkan di belakang ada Pak Labayoni, Deputi Teknis, Kepala Biroh Hukum Pak Agung, Kemudian Dayanto, Kurniawan, Arief, Adelin, dan Ucu. Dan saya sendiri rahmat bagi yang mulia. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat. Baik saudara-saudara, pagi hari ini hingga selesai nanti. Agenda persenangan kita adalah untuk persediaan dengan agenda pemeriksaan ahli dan saksi yang diajukan oleh pihak terkait. Dari pihak terkait mengajukan ahli, pertama Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun, kemudian Dr. Haji Abdul Syair Rahmadan, S.H.M.H. Ketiga Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, keempat Prof. Dr. Margarito Kamis. Belum hadir? Sudah. Baik, kemudian 5 Prof. Murtir Jedawi, belum hadir? 6 Prof. Dr. Eduard Omar Sharif Irij, S.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M., dan 7 Hassan Nasbi, dan 8 Muhammad Khodari. Untuk itu kepada para ahli Diminta untuk ke depan Betul ya ini Kami konfirmasi dulu Yang mulia Pagi ini kami menyampaikan surat kepada Mahkamah Konstitusi tentang pegantian Satu orang ahli Yang berhalangan hadir yaitu Profesor Murtir Jedawi Dan digantikan oleh Dr. Khalil Khairi Pagi ini Surat sudah kami masukkan tadi pagi Identitasnya prop Nomor Sebentar ya Nomor 6 Nomor 6 Semula adalah Profesor Murtir Jedawi Digantikan oleh Dr. Khalil Khairi Jadi diganti Dr. Khalil Khairi Yang hadir Dr. Khalil Khairi Menggantikan Murtir Jedawi Majelis Maul izin Majelis Kemudian ada satu lagi ahli yang belum disebutkan Yang mulia Yaitu saksi yang ke-13 Ahli Hasan Nasbi Yang ke-13 Sudah tadi sudah kami Baik 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 jadi ada delapan ahli ya Apa Pak Bambang Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 Tahun 2023 Tentang tata cara beracara dalam perkara perselisihan Pasal 42 Ayat 1 Menyatakan Alat bukti keterangan ahli Sebagai yang dimaksud dalam pasal 38 Dapat dilakukan oleh pemohon Pihak terkaitan bahwa Paling lama satu hari Kerja sebelum sidang pemeriksaan Dan mengandekan Iya kemarin sudah disampaikan Enggak yang ini yang baru Pak Ketua Yang hari ini baru diganti Ketika Anda mengajukan Pemohon mengajukan Ahli Dan saksi Malah lebih dari kuota Penentuan akhir ditentukan pada saat sidang Kami perlakukan yang sama Baik saya hanya mengajukan itu Terima kasih Silakan Silakan maju para ahli Sebentar yang mulia Apa boleh saya bicara yang mulia Apa Pak Ini begini Kami mendengar tadi Salah satu diantara ahli Yang tidak dihadirkan ini Adalah Profesor Andi Muhammad Asrun SHMH Nah Sudara ahli ini Sebelum Begitu kita mulai Untuk mempersiapkan segala hal Terkait dengan permohonan KMK ini Beliau masih Sebagai Direktur Sengketa Pilpres Untuk 03 Yang kami khawatir bahwa Kehadiran beliau Sebagai ahli ini Akan terjadi konflik Kepentingan Sehingga Saya secara pribadi Sudah bisa ditangkap Saya keberatan Dengan kehadiran Sudara Anti Muhammad Asr Tapi sekarang sudah tidak lagi Memang betul Dia mengundurkan diri Yang mulia Tapi Persiapan-persiapan awal Untuk mempersiapkan ini Beliau terlibat Ya nanti Keberatan Bapak Dicatat Kemudian Keterangan yang diberikan Yang Disampaikan Berdasarkan Di bawah Sumpah Itu yang sebenarnya kami Nilai oleh Makam Tapi keberatan Bapak kami Pertimbangkan Yang mulia Yang mulia Saya duluan Apa saya Ya silahkan Pak Dadun Terima kasih yang mulia Saya juga Ingin menyampaikan Atas nama Pemohon Dua Reservasi kami Terhadap Saudara Muhammad Godari Kenapa Kami melakukan Reservasi Karena Kami percaya Bahwa Sebagai ahli Harus Bersikap Independence Tidak Bias Tapi kami Melihat Bahwa Saudara Hodari itu Terlibat Dalam Beberapa Kegiatan Gerakan Misalnya Gerakan Satu putaran Dan juga Yang menyuarakan Masa jabatan Jokowi Untuk Tiga periode Nah saya Cuman Menyampaikan Reservasi Nanti kami Pertimbangkan Mengganggu Independensi Yang bersangkutan Terima kasih Yang mulia Yang mulia Apa lagi Sama Saya juga Kami juga Menyampaikan Satu catatan Dan keberatan Terhadap Dua orang Sekaligus Kepada sahabat saya Margarito Kamis Dan kepada sahabat saya Hasan Nasbi Karena yang Saya tahu Beliau ini Berdua Itu sering sekali Tampil di televisi Mewakili Kosong dua Bahkan Bahkan pada Acara terakhir Saya dengan Saudara Margarito Kamis Dia mengatakan Bagian dari Prabowo Paling tidak pendukung Prabowo Jadi Yang mana yang Pak Refli Sampaikan Yang mana namanya Margarito Kamis Dan Hasan Nasbi Oke Karena dua-duanya Sering sekali Mewakili kosong dua Dalam perdebatan di televisi Dan juga sering juga Berhadapan dengan saya Baik Jadi kami meragukan juga Independensinya Untuk menyampaikan Keterangan Ya Dicatat keberatan Saudara